dan Nusa Tenggara Timur prioritaskan pelayanan uji KER. Nah, mendengar Kepala Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Darius Beda Datun mendorong adanya pembenahan pelayanan uji berkala atau uji KER kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Timur. Nah, seperti apa pendengar pelayanan uji kelayakan bermotor saat ini dan apa rekomendasi yang bisa diberikan oleh Ombudsman? Kita saat ini sudah terhubung dengan Darius Beda Datun yang merupakan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Darius, salam sehat. Pagi Pak Darius, ketika kita bicara tentang uji kelayakan kendaraan bermotor di NTT, seperti apa nih sebenarnya pelayanan uji kelayakan yang saat ini dilihat oleh Ombudsman? Ya, jadi khusus untuk pengujian kendaraan bermotor, kita di NTT ini sudah punya 21 unit pelaksanaan teknis daerah pengujian kendaraan di seluruh Kabupaten Kota. Tetapi yang memenuhi syarat untuk melakukan pengujian kendaraan atau yang terakreditasi, itu setelah saya cek ke teman-teman penguji, itu hanya 6 Kabupaten saja yang bisa memenuhi syarat untuk melakukan pengujian. Selebihnya itu perlu memenuhi syarat sehingga Kabupaten Kota yang pengujian kendaraan yang memenuhi syarat itu hanya bisa melakukan pengujian di Kabupaten-Kabupaten yang bisa memenuhi syarat. Ini yang kami suarakan, sehingga Bapak-Ibu yang punya kendaraan di Kabupaten yang belum punya pengujian kendaraan yang terakreditasi, itu bisa juga melakukan pengujian di Kabupaten masing-masing. Kalau sekarang ini bisa dibayangkan kalau orang yang ada di Rote, dia harus ujikir di Kabupaten Kupang atau di Kota Kupang. Tentu biaya operasional untuk memindahkan kendaraannya itu jauh lebih besar daripada biaya atau tarif resmi ujikir sendiri. Kira-kira itu yang kami suarakan sekarang. Oke, berarti dari 21 Kabupaten Kota yang ada baru 6 kota, berarti ada 16 kota lagi nih Pak ya, 16 Kabupaten Kota yang belum memiliki uji kendaraan secara terakreditasi, seperti itu Pak Darius ya? Iya, betul. Nah ini apa saja nih syarat sehingga sebuah uji kelayakan bisa dilakukan di sebuah Kabupaten atau Kota nih, sehingga bisa terakreditasi nih Pak Darius? Iya, itu saya tidak terlalu hafal persis, tapi sudah ada peraturan Menteri Perhubungan tentang alat-alat uji utama dan alat-alat uji penunjang. Nah alat-alat uji utama itu ada, semua sudah ditegaskan di dalam peraturan Menteri Perhubungan, apa saja alat uji utama yang wajib ada di satu UPTD uji kendaraan. Nah ini yang alat-alat uji utama, alat uji penunjang ini yang barangkali belum dipenuhi oleh UPTD pengujian di masing-masing Kabupaten Kota, sehingga dia dianggap tidak layak untuk melakukan pengujian, gitu kira-kira. Nah ini enam kabupaten-kota yang sudah memiliki uji kendaraan bermotor terakreditasi ini boleh diinformasikan di mana saja Pak Darius? Ya yang sudah layak untuk atau yang sudah terakreditasi melakukan pengujian ini adalah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Mau Mere, kemudian Lembata, dan Wai Ngapu, Sumba Timur. Kira-kira enam itu saja ya. Jadi seluruh daratan Sumba itu hanya bisa kir di Wai Ngapu. Yang alor itu tidak ada yang memenuhi syarat mereka harus keluar dari alor untuk uji kir. Di Timur itu hanya bisa Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan TTS. Di Flores hanya bisa di Mere, dan di Lembata, gitu. Kira-kira begitu. Oke, kemudian Pak Darius ketika melihat nih tentang hanya ada enam kabupaten kota yang menjadi tempat untuk bisa melakukan uji kir, bagaimana Anda melihat kesadaran atau tanggung jawab nih dari masyarakat sendiri untuk melakukan uji kir bagi kendaraannya? Iya, saya kira, seperti tadi saya sampaikan, tentu saja masyarakat yang memiliki kendaraan ini berpikir dua kali untuk melakukan pengujian atau memenuhi ketentuan untuk setiap. Nah, sekali melakukan uji kir sesuai dengan pelaturan perundang-undangan oleh karena biaya operasional memindahkan kendaraan itu jauh lebih besar dari tarif resmi kir. Nah, itu kita bisa membayangkan jika demikian adanya, maka masyarakat secara sadar akan melakukan pelanggaran, tentu dengan menyiapkan uang sedikit, barangkali uang rokok bagi petugas, atau secara sadar akan melanggar dengan membayar denda, itu jauh lebih murah daripada dia harus kir setiap enam bulan sekali. Ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, sehingga saya sudah berkodernasi dengan dinas perhubungan, teman-teman dinas perhubungan provinsi dan balai transportasi darat yang bertanggung jawab untuk itu, agar segera dimudahkan pengujian itu. Dan menurut teman-teman dari balai transportasi darat, bahwa saat ini mereka sudah menyiapkan mobil uji kir yang bisa mobile dari satu kapal ke kapal yang lain jika diperlukan. Berarti memang ini dari pemerintah sendiri memiliki reaksi positif ya, dan sempat anggap ketika disampaikan oleh Ombudsman? Ya, saya sudah berkodernasi dengan dinas perhubungan provinsi, mereka menyampaikan beberapa kendala, ini kan kewenangan kabupaten, jadi sangat tergantung dari kabupaten kota, tetapi kami menegaskan sekali lagi bahwa pengujian ini adalah, alat pengujian ini adalah soal keselamatan, soal pelayanan publik negara kepada pemerintah. Kepada masyarakat dan seterusnya, sehingga dia jangan dihitung semata-mata berapa BAD yang muncul dari alat-alat uji kir ini. Kadang-kadang kan pemerintah kita selalu menghitung, ini pendapatan dari uji kir ini hanya sekian. Ini kalau kita bandingkan dengan penganggaran untuk pembelian alat-alat ini jauh lebih mahal. Nah, ini saya selalu menekankan bahwa alasan-alasan seperti itu sebaiknya dihindari, karena pemerintah punya tugas utama, yaitu tugas pelayanan publik, bukan hanya semata-mata kita menghitung untung rugi dari BAD yang muncul. Ini kan jamin keselamatan berkendaraan. Baik, jadi memang 16 kabupaten kota lainnya yang belum memiliki standar akreditasi untuk uji kir ini karena memang peralatannya yang belum memadai dan dari kabupaten kota masih mengusahakannya. Seperti itu, Pak Narius. Ya, kita mohon perhatian Bupati, Wali Kota, kemudian DPRD untuk kalau memang bisa dianggarkan, itu memang harus bisa dimenuhi seluruh syarat-syarat itu untuk keselamatan berkendaraan dan juga itu tugas utama pemerintah melayani para pemilik kendaraan. Yang terakhir nih, Pak Narius, apa rekomendasi yang bisa disampaikan kepada pemerintah? Ya, kita berharap pemerintah mematuhi seluruh peraturan. Ini kan peraturan Menteri Perhubungan ini kan dikeluarkan sendiri oleh pemerintah. Tapi dilanggar sendiri oleh pemerintah kan kira-kira begitu. Di daerah orang tidak ikut, kemudian silakan dimonitor, diupayakan agar seluruh alat-alat uji utama itu kan itu yang wajib ada. Alat-alat uji utama itu kan yang wajib ada di satu kantor uji kir itu. Sehingga kalau memang yang penunjangnya kita tidak sanggup, minimal yang penguji utama itu kita siapkan. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar mengeluarkan regulasi di lapangan orang tidak mampu melaksanakan apa-apa gitu. Itu sama saja kita membiarkan masyarakat kita tidak selamat di jalan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran lain secara sadar di jalanan. Oke, baik. Terima kasih Pak Darius untuk informasinya pagi hari ini. Kita berharap saja bahwa dengan suara yang disampaikan oleh Mutsman dan juga wawancara kita pagi hari ini, ini bisa menjadi salah satu hal yang mendesak ya. Sehingga pemerintah bisa segera nih untuk melengkapi peralatan-peralatan uji coba sehingga uji kir ini bisa dilakukan nih di kabupaten kota yang belum terakreditasi. Oke, siap. Terima kasih. Selamat pagi Pak Darius. Selamat berhari minggu. Salam sehat selalu. Anda masih bersama RRIND Radio Tangkap Bencana COVID-19 Nita, kau mau kemana ku terburu-buru nih? Oh, oh nih Kak Tuti, saya mau ke pasar. Takutnya kesiangan nih. Kau tahu tuh kalau susiang, sayur nih, sulayu semua, sudah segar lagi. Kau pakai sepeda motor? Iya, kenapa Tuti? Tidak, cuma mau bilang. Jangan lupa pakai helm dan juga masker karena sekarang ini lagi virus corona. Ih, Tuti ya.